Boleh ceritakan, siapa itu Habib Umar yang Habib Ali ketahui, Buya ketahui, boleh ceritakan secara pribadi? Tadi sudah kami singgung, Beli adalah seorang penyeru kemuliaan dengan keindahan. Jadi figur yang menyeru kepada kebenaran dengan keindahan. Da'wah beliau adalah da'wah yang penuh kasih, lembut. Sehingga kita temukan da'wah beliau, da'wah yang diterima oleh hati. Dan semua hati hamba-hamba Allah menanti seperti itu. Itu adalah Habib Umar. Dan beliau Alhamdulillah da'wah beliau juga di penjuru negeri, penjuru dunia. Di mana-mana, termasuk di negeri kita ini. Dan kalau bicara tentang beliau, beliau adalah dari keluarga beliau, orang tua beliau, saudara beliau ke atas adalah memang punya tugas-tugas semacam itu. Akan tapi kalau kami hubungkan dengan pertanyaan tadi, bukan berarti kita yang mungkin tidak punya keturunan juru da'wah. Tidak bisa seperti itu, nanti jangan sampai ke situ. Artinya, banyak juga di sana contoh-contoh yang di bawah, yang ada bukan dari orang. Contoh saja, ada musuh Nabi namanya Abu Jahal. Punya anak namanya Ikrimah. Orang yang sangat dicintai Nabi SAW. Baik, bicara Habib Umar adalah beliau juga mendidik santri-santri beliau, termasuk banyak sekali di Indonesia yang Masya Allah telah berkiprah di negeri ini. Memang secara pribadi kami tidak belajar langsung banyak kepada beliau. Tidak akan tapi, karena waktu itu kami termasuk gelombang pertama di Al-Aqqaf University, kita bertemu dengan gelombang pertama di Habib Umar. Jadi waktu itu kurang lebih kami 8 orang, dari murid Habib Umar dari Indonesia 20 atau 24. Jadi kita sering bertemu zaman itu. Menjadi sering bertemu, ya sering makan bareng, kalau kemana-mana dibawa. Jadi zaman itu zaman, zaman gelombang pertama. Yang mulia Habib Umar Mumdir dan seterusnya, dan seterusnya. Itu zaman itu. Ini karena kita kelompok pertama dulu. Yang jelas yang kami temukan adalah, sangat sesuai dengan bagaimana cara dakwah ulama-ulama terdahulu. Kalau kita membaca sejarah di Indonesia, ya seperti itulah dakwah. Tidak ada jaji, tidak ada perendahan. Dan itu yang sangat terasa di hati kami sebagai pelajar waktu itu. Masya Allah. Habib Ali juga sangat dekat dengan beliau. Masya Allah, video beliau saya menceritakan tentang Habib Umar. Setelah Anda menyaksikan video ini, Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W. Wa alihi wa sahbihi wa salam.